Nah, kita tahu nih, pasti kalian bingung, perbedaan All New Alphard Hybrid Lux. Luxnya itu bedanya seperti apa? Keren nggak sih modelnya? Kita langsung intip langsung ke unitnya, sekarang juga. Seperti apa? Yuk ikutin. Hei! Mas Kami, lagi foto-foto. Wow! All New Alphard 2024. 2024, jika kalian perlu mobil ini, langsung aja hubungi, ya, nomor telepon, silahkan cek di kolom deskripsi. Mas Kami, teman-teman auto-fabrik di rumah, penasaran perbedaan Lux pada hybrid modelista? Lux itu seperti apa, Mas Kami? Kita lihat nih, ke depan dulu supaya lebih terang. Maju dulu, maju dulu, maju. Mas! Lagi terus. Terus, wow, 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 kita lihat, ini dia. Tipe yang hybrid modelista luxury. Wow! Yang pertama, kita lihat bumper depannya, ya, komponen part dari modelista. Ini ada sebuah body kit, ya, mewah banget, jadi menurutku sih, mendingan lux ngambil ya, jadi kelihatan lebih spesial, bener gak? Betul. Kekatan lebih gak, Mas Kami? Lebih luxury, lebih elegan aja, biasanya kan, Alphard lama itu mereka pada beli di luaran, polos di luaran, segala macem, nah ini udah bener-bener... Bener-bener mewah. Bawaan dari pabrik langsung, ini dia. Iya, betul. Bawaan dari pabrik, emang orinya. Iya, orinya. Ini, coba deh, Mas Kami, lihat, ini yang gue suka menyatu langsung dengan komponen luxury-nya. Betul. Body kit. Menyatu, menembak ke sana, sampai ke sudut kanan. Nah, bedanya yang polos nih, kalau teman-teman gak beli yang lux, lebih polos ya. Polos, tidak ada body kit-nya. Boleh kamera lebih mendekat supaya bapak, ibu-ibu di rumah sangat jelas yang Alphard Hybrid non-lux, yang tidak lux. Polos aja, dia terdapat cover fog lamp, ya, glossy, hanya polosan. Ya, oke. Itu tampak depan. Benar. Nah. Tampak samping ada. Tampak samping, kita lihat. Tampak samping. Model Hybrid lux. Nah, ini dapat tambahan lagi body kit-nya nih. Ya, side cut ya, di samping, dengan garnish. Krum. Krum-nya, memanjang, ya, sampai ke sini, ke ban belakang. Wow, keren. Dan ini yang polosnya nih, yang Hybrid non-lux. Jadi hanya sebuah emblemnya. Tadi, tadi juga ada emblem juga ya. Tadi juga ada emblem. Tapi tidak ada side cut-nya dari Modelista. Tuh. Oke. Nah. Pindah ke belakang, wah ini lebih luxury lagi dan lebih... Jadi luxury ini dia memang mengelilingi mobil ya. Yuk, kita lihat ke bawah. Wow. Sangat-sangat membedakan luxury dan tidak luxury-nya. Jauh banget. Jadi kelihatan mobil import bener-bener import. Ya, memang bener import. Ya, memang nanti Alphard ini adalah produk dari Jepang ya. Mobil importir ya. Mobil build up. Betul. Ya, temen langsung aja pesen. Kami sudah sediakan mobil unit untuk Alphard bensin-nya. Kalau selera yang bensin ya. Kalau yang nggak selera hybrid bisa dong. Betul. Bisa. Bisa. Ya. Ini kedua mobil ini yang hybrid. Dan yang bensin udah kemarin kita udah kirim. Eh. Ini hybrid. Ini hybrid. Hybrid juga. Nah ini yang putih tapi yang bukan lux. Yang tidak ada sebuah ornament dan aksesoris di body kit-nya. Keren. Labu belakangnya. Betul. Ini misalnya kalau mau dilihat beda banget nih. Dia agak lebih kalem aja ya. Kalau misalnya tidak ada body kit-nya ya. Betul. Gak luxury-nya tuh. Lebih kalem ya. Nanggung. Karena ya selisih harga menurutku sih. Kalau untuk sekelas mobil mewah ini sih. Kurang lebih 70 masih worth it lah. Masih worth it. Memberikan penampilan yang sangat sempurna mobil mewah ini. Kece banget. Gue suka yang lux. Bener. Kelihatan wow-nya. Oke. Dan ini stop lamenya yang gue suka. Yang model sekarang. Generasi keempat. Ya. Nah untuk video review lengkapnya teman-teman. Udah indah review. Secara lengkap. Exterior. Fitur-fitur di exterior. Interior. Cek di kolom deskripsi. Tinggal pencet aja. Disitu ada review lengkapnya. Untuk tipe hybrid. Dan tipe yang. Bensin. Bensin. Harganya berapa? Nah. Harganya. Nah. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau pesen. Ya. Langsung aja. Contact-contact. Untuk harga. Coba. Untuk harga seri G-Bensin. Oke. Untuk. Untuk harga. Tipe G-Bensin. G-Bensin. G-Bensin itu. Di 1 miliar. 600 juta. 7 juta. 300 rupiah saja. 1 miliar. 6. 07. 300. 07. Untuk. Warna premium color. Warna putih. Tapi kalau. Bapak-bapak suka warna hitam. Lebih murah sedikit. Lebih murah sedikit. Nanti bisa langsung contact. Kita. Nah. Untuk tipe hybrid nih. yang nggak pakai looksnya. Yang nggak pakai looksnya. Seperti yang di sebelah pinggir ini. Ya. Seperti yang ini. Ya. Warna putih. Warna putih. Itu. Ada di 1 miliar. 1 miliar. 600 juta. 85 juta. 500 rupiah saja. Oke. Sekarang. Untuk. Tipe. Yang looks. Looks. Modelista. Modelista. Harga Lex Modelista. Di 1 miliar. 760 juta. 385 rupiah saja. Oke. Langsung aja di order. Semakin cepat. Semakin. Segera didapat. Oke. Untuk. Pemesanan. Bisa hubungi. Kami berdua. Di nomor tepon. 0813-822-64641. Saya faham. Oke. Atau tepon ke Indra di 0813-13867. Indra akan bantu prosesnya cepat. Kilat. Segera mungkin. Proses cash and credit. Dan juga bisa. Tukar. Itu. COP dan lain-lain. Semuanya kita bisa urus. Bisa COP. Tukar tambah juga bisa. Semua merek. Mobil lama. Dan semua tahun. Semua tahun. Oke. Nice. Good. Oke. Sekarang. Kita langsung kerja lagi nih. Aktivitas. Banyak disuruh tamu juga ya. Yang datang berdatangan. Memesan mobil ini. Jadi teman-teman. Gak usah ragu. Langsung pesan ke Indra atau ke Mas Fahmi. Hubungi sekarang juga. Oke. Oke. Selamat beraktivitas. Teman-teman semua. Bye bye.